Rahasia Mokau Kau Cu Jilid 10. Sebagai majikan dari sebuah perusahaan ekspedisi pengangkutan, makanan caikokeng cukup mewah dan lezat, namun sebelum tugas yang dipikulnya selesai, segala apa yang bisa diinginkan terpaksa dikesampingkan. Satu jam lagi, dia sudah akan menyerahkan Yap Kei kepada orang yang harus dia temui di tempat tujuan, sebelum senja tiba, dia sudah ada di rumah dan makan minum sepuas hatinya. Habis menenggak sebotol arak, tiba-tiba dia sendiri merasa letih. Biasanya dia tidak pernah tidur siang hari, namun mumpung iseng, apa halangannya tidur barang satu atau setengah jam untuk memulihkan semangat. Setelah makan malam nanti dia masih merencanakan sesuatu hiburan yang menyenangkan. Kereta berjalan di jalan raya yang tidak rata, berguncang seperti perahu yang diombang ambingkan lautan. Dengan memejamkan mata, otaknya merancang dan membayangkan siapa kiranya nanti malam yang harus ditemuinya untuk menghibur diri. Untuk senang-senang ini sudah tentu harus mengeduk banyak uang dari kantongnya, tapi dua tahun belakangan ini, dia boleh tidak risau dalam menggunakan uang. Maka dengan senyuman lebar, akhirnya dia pulas. Rasanya dia hanya tidur sebentar saja, namun dikala dia tersentak siuman, Yap Kei ternyata sudah tak berada di tempatnya. Pintu kereta masih tertutup, kereta masih melaju ke depan, tapi Yap Kei sudah lenyap tanpa bekas. Seketika pucat dan gemetar sekujur badan Chai Kuo Kang, teriaknya, berhenti. Sebelum kereta berhenti dia sudah melompat turun merenggut saiz kereta. Adakah kau melihat orang siap tadi turun dari kereta? Tidak, sahut saiz dengan kaget dan melenggong. Lalu di mana dia saiz kereta menyengir dingin, katanya, dia berada di dalam kereta bersama kau, kalau kau tidak tahu, dari mana aku bisa tahu agaknya saiz kereta ini bukan anak buahnya dan tindak tanduknya tidak hormat terhadapnya. Kontan Chai Kuo Kang rasa perutnya seperti di pelimpir hendak muntah-muntah. Hampir tak tertahan lagi paha ayam dan daging sapi serta arak yang dimakannya tadi hendak dia tuang keluar dari perutnya. Saiz kereta menatapnya dingin-dingin, lebih baik lekas kau naik kereta, pulang mempertanggungjawabkan tugasmu. Chai Kuo Kang tidak punya pikiran untuk melarikan diri. Dia tahu kemanapun dia melarikan diri takkan berguna, akibatnya malam semakin mengerikan. Di kala kereta berjalan, dia mendekam di pinggir jendela mulai muntah-muntah. Ketakutan tak ubahnya bau ikan busuk yang amis, selalu bikin orang muntah-muntah. Setelah melampaui sebuah selat gunung dan maju tak berapa jauh, tampak di depan sebuah papan lebar di mana ada tertuliskan di atas gunung ada harimau, orang lewat ke jalan lain, tapi kereta ini tidak lewat jalan lain. Jalanan gunung semakin sempit dan rusak, tapi cukup lebar untuk lewat sebuah kereta yang menyerempet dinding gunung. Setelah tiba di tikungan gunung lain, mereka tiba di sebuah jalan raya. Jalan raya yang tidak kalah lebar dan ramainya dari jalan raya di sebuah kota besar. Sepanjang jalan dipagari oleh warung-warung makan, berbagai macam manusia berlalu lalang di tengah jalan. Siapapun yang berada di sini pasti mengira dirinya tahu-tahu sudah kembali ke kota Tiang'an. Tapi setelah tiba di ujung jalan raya ini, kembali mereka dihadang oleh gunung yang liar dan belukar. Lari kereta mulai diperlambat pula. Orang-orang yang lalu lalang di jalan seolah-olah adem ayam dan acuh kepada kereta yang lewat di samping mereka. Karena mereka sudah kenal kereta ini juga kenal siapa pemiliknya, demikian pula saiz kereta sudah mereka kenal betul. Jikalau orang asing yang mengendalikan kereta ini mencongklang di jalan raya ini, peduli siapa dia, di dalam waktu singkat pasti jiwanya bakal melayang di tengah jalan. Tentunya di jalan raya ini takkan ada harimau buas, tapi ada orang-orang yang lebih buas dan lebih liar dari harimau yang paling galak. Kereta itu akhirnya masuk ke dalam pekarangan sebuah penginapan. Papan yang terpanjang di depan pintu bertuliskan Hang Ping. Hotel yang mirip benar dengan tempat penginapan Yap Kei waktu dia berada di kota Tiangan seorang pelayan yang menyanding kain lap meja di pundaknya dengan menjinjing sebuah teko segera memapak maju, siapanya, apakah Cahicong Piao Tau datang seorang diri Cahicok yang unjuk tawa dipaksakan? Sahutnya, ya, seorang diri saja, tak terunjuk perasaan pada muka pelayan ini. Katanya, kamarnya sudah kami siapkan untuk Cahicong Piao Tau, silahkan ikut aku. Pekarangan luas di sebelah belakang rumah terdapat tujuh kamar besar dan sejuk, tak ubahnya seperti kamar di dalam pekarangan yang ditempati Giyok Siaw Tojin dan murid-muridnya. Pada ruang tamu di bagian depan, sudah dipersiapkan sebuah poci arak, sebuah nampan parak terukir yang dipenuhi berbagai kue-kue tujuh macam. Seseorang tengah duduk membelakangi pintu, makan minum sendirian. Seorang yang berperawakan ramping bersanggul kepala tinggi dengan hiasan tusuk kondai dan mainan yang serba mewah. Itulah seorang gadis jelita yang rupawan melebih didadari. Dengan menunduk kepala, Cahicok yang meranjak masuk, berdiri di belakang orang, menghelana pas keras-keras pun tidak berani. Tanpa berpaling gadis itu pelan-pelan angkat cangkir araknya serta ditenggak habis, baru dengan suara merdu dia bertanya, kau datang seorang diri Cahicok yang mengiakan. Lalu kemana seorang yang lain sudah pergi? Jawab Cahicok yang gemetar baru sekarang si jelita ini berpaling, raut mukanya mengulung senyuman mekar. Siangkuan Siaw Sian Sudah tentu dia adalah siangkuan Siaw Sian. Berhadapan dengan gadis jelita ini, namun Cahicok yang ketakutan seperti berhadapan dengan iblis jahat. Halo suara siangkuan Siaw Sian, katanya, apakah kau mau bilang bahwa Ayap Kyi sudah menghilang Cahicok yang manggut-manggut, giginya gemerutuk, saking ketakutan mulutnya menjadi kakutak kuasa bersuara. Kuah kolesom yang kau siapkan itu, apa tidak kau minumkan kepadanya? Tanya siangkuan Siaw Sian. Dia, sudah dia minum, lalu bagaimana lalu kupayang dia naik ke kereta, walau musim dingin, namun keringat Cahicok yang gemerobios. Di atas kereta dia sudah pulas belum dia sudah tertidur, bagaimana keadaan luka-lukanya? Luka-lukanya tidak ringan, aku tidak mengerti, seseorang yang terluka berat, sudah tidur lagi, care bagaimana kau melepas dia pergi Cahicok yang seka keringatnya, sahutnya, aku, tidak melepasnya pergi, aku tahu dia sendiri ingin pergi, tapi masa kau tidak bisa menahannya, semakin diseka semakin gemerobios keringat dingin Cahicok yang, katanya, waktu dia pergi, sedikit pun aku tidak tahu, bukankah kau duduk sekereta sama dia, ya kan aneh? Kau duduk sekereta, bagaimana kau tidak tahu kapan dia pergi, karena, karena, karena aku pun tertidur, tiba-tiba siang kuan siang siang tertawa cekikikan, tawa yang manis dan lembut, katanya, aku tahu kau pasti terlampau letih, belakangan ini kau memang terlalu repot, pucat pias muka Cahicok yang, sahutnya tersendat, aku, aku tidak letih sedikit pun tidak, kau harus melayani banyak langganan, bukan saja harus melayani para tamu, kau juga harus melayani hiburan cowet-cowet ayu itu, bagaimana tidak akan meletihkan badanmu, setelah menghela nafas dia menambahkan, kupikir kau memang perlu istirahat, biarlah ku beri kau cuti 20 tahun saja, 20 tahun kemudian kau akan hidup kembali sebagai laki-laki yang segar bugar, jari-jari tangan siang kuan siang siang tengah pegang sepasang sumpit gading yang dihiasi pelak, mendadak dia tusukan masuk ke tenggorokan Cahicok yang dengan sepasang sumpitnya ini, Cahicok yang tidak berkelit, dia tidak berani berkelit, yang terang memang dia tidak mampu menyelamatkan diri dari tusukan ini, memang, siapa yang mampu meluputkan diri dari serangan siang kuan siau sian, tapi pada detik-detik yang menentukan itulah, sekonyong-konyong sinar kemilau berkelebat, ting, sumpit gading di tangan siang kuan siau sian tau-tau putus terpapas di tengah-tengah, kekuatan samberan sinar kemilau itu masih terlampau kuat dan terap, akhirnya menancap ke dinding yang dua tombak jauhnya dari tempat duduk siang kuan siau sian, itulah sebatang pisau, panjang tiga dim tujuh inci, entah sejak kapan seseorang tengah beranjak masuk pelan-pelan dengan tangan berpegang daun pintu, Yap Kei, akhirnya Yap Kei datang juga, pisau terbangnya selalu keluar dan lebih banyak menolong jiwa orang daripada membunuh orang, mukanya kelihatan pucat, dengan menggermat meronta, pelan-pelan dia beranjak maju menetpuk pundak cai kuo keng, katanya, kau menolongku sekali, aku pun menolongmu sekali, kini kita masing-masing tidak berhutang kepada siapa, siang kuan siau sian tertawa, katanya, ternyata tidak meleset omonganku, memang bukan hanya sebatang pisau yang kau bawa, mana ludi, ujar Yap Kei tertawa, mana bisa dia mengejarku ujar siang kuan siau sian sambil mengawasinya, senyumannya lembut manis, kecuali kau, tiada laki-laki dalam dunia ini yang bisa mengejarku, ucapan manis yang mengandung dua arti tersebunyi, tapi Yap Kei berlagak tidak mengerti, pura-pura bodoh memang salah satu keahliannya, malah sorot matanya celingukan kesekelilingnya, katanya sambil menghela nafas panjang, sungguh tempat ini amat baik sekali, kasuka tinggal di tempat ini kalau aku tertidur terus, setiba di sini baru bangun, pasti kukira aku masih berada di dalam kota, pasti tidak terpikir oleh ku bahwa markas pusat Kim Chiepang ternyata berada di sini, sayang, agaknya kau tidak sudi menerima kebaikanku, memang untuk membuatku tidur pulas kau harus menaruh obat tidur 10 sendok di dalam kuah kolesom itu, memang aku yang harus disalahkan, kenapa aku lupa bahwa kau adalah putra tersayang dari salah satu yang tertua dari Sotoa Kongcu dari Mokau, oleh karena itu jangan kau menyalahkan Chai Chong Piao tau, ku percaya dia sendiri tidak tahu, kenapa dia bisa pulas, tapi kau tau bukan begitu berada di dalam kereta, lantas aku mendapatkan ransum yang dia bekal untuk tangsel perut di tengah jalan, apakah kau selalu juga bawa obat diusyap? Kek tertawa, katanya, aku hanya sedikit berludah pada paha ayamnya, apakah ludahmu masih mengandung kuah kolesom itu? Chai Kuo Kang menunduk, mimik mukanya seperti orang yang mendadak mulutnya disumbat. Dari mana kau bisa tahu bila Chai Chong Piao tau hendak membawamu kemari, tanya siang kuah siausian. Kecuali kau, siapa pula yang mampu membuat kuah kolesom dengan obat dius yang mahal itu kau sudah lari, kenapa datang kemari karena tiada tempat lain? Yang cukup buat. Aku berteduh, ujar yak ke. Memang hal ini kenyataan. Dia tahu luka-lukanya berat, bila dia tetap berada di kota Tiang An, mungkin jiwanya takkan berumur panjang. Dirinya tak ubah seekor reseh gemuk, berkulit dan berbulu indah, para pemburu sedang mengejar-ngejar dirinya, burung-burung elang tengah berterbangan di kota Tiang An mencari jejaknya. Tiba-tiba Chai Kuo Kang angkat kepala, timberungnya, ada sebuah hal belum ku mengerti, hal apa? Kau boleh tanya, ujar yak ke. Kau punya maksud datang kemari, kenapa pula harus mempermainkan aku karena aku tidak sedih dianggap anak bodoh oleh orang lain, peduli kemanapun, aku harus cari tahu tempat macam apakah yang akan ku tuju, siangkuan siau siang menghela nafas, ujarnya, kini terhitung kau sudah tahu tempat apa kediamanku ini. Untunglah kini aku pun sudah memahami satu hal, matanya mengerling ke arah Chai Kuo Kang, katanya menambahkan, kini aku betul-betul tahu siapa sebenarnya yang bodoh, aku, baru sepatah kata yang keluar dari mulut Chai Kuo Kang. Untuk bicara mulutnya harus terbuka, mendadak selarik sinar berkelebat melesat masuk ke dalam mulutnya. Seketika terasa mulutnya manis dingin, seperti dia makan gula-gula yang mengandung arak. Siangkuan tersenyum manis, katanya, aku tahu kau suka makan permen. Senjata rahasia di kolong langit ini, tiada satupun yang lebih manis dari permen saljuku ini, benar tidak Chai Kuo Kang tidak menjawab. Tiba-tiba kulit mukanya berubah hitam, tenggorokannya tiba-tiba tersumbat, seperti ada dua tangan yang tidak kelihatan mencekik leharnya. Cepat sekali napasnya tiba-tiba putus. Waktu arwahnya melayang, mulutnya masih terasa manis. Siangkuan siang-siausian tetap tersenyum manis, lebih manis dari permen esnya. Yapke tidak tertawa, dia tak bisa tertawa, dia tutup mulut. Kau tidak senang tanya siangkuan siang-siausian, dia pernah menolongmu, kau pun sudah menolongnya, bukankah utang-priutang kalian sudah lunas? Ku bunuh dia tiada sangkut pautnya dengan kau lagi, sedikitnya kau bisa membunuhnya di luar, atau di mana saja asal tidak dihadapanku. Tapi kenapa? Karena aku ingin kau mengerti akan dua hal, ujar siangkuan siang-siausian, jikalau kau ingin seseorang bodoh, tidak sebodoh orang lain, hanya ada satu kaya, dengan tersenyum dia awasi mayat Caiko Kang, serta menambahkan, kini bukankah dia tidak lebih bodoh dari orang lain, dimanapun juga orang mati sama saja, tiada orang mati yang lebih pintar, dan tiada orang mati yang luar biasa bodoh. Dengan kalem siangkuan siang-siausian melanjutkan, aku pun ingin supaya kau tahu, bila aku ingin membunuh orang, maka dia harus mati. Tiada manusia siapapun dalam jagad ini yang bisa menolongnya, demikian pula dirimu, Yapkei tetap tutup mulut. Mengawasi orang, siangkuan siang-siausian tertawa menggiurkan, ujarnya, sekarang kau masih segar bugar, karena aku tidak ingin membunuhmu, tidak akan kuberikan permenes untuk kau. Kenapa kau membisu saja? Yang benar ku anggap perbuatanmu terlalu goblok, kenapa tidak kau pakai saja pisaumu menghadapi lu? Diapkei tertawa dingin, sesaat dia termenung, katanya kalem, karena aku ingin membuktikan satu hal, hal apa aku ingin tahu apakah hentin benar-benar mati, karena timpukan pedangnya, jikalau jiwamu sendiri mampus, apapula untungnya kau tahu akan rahasia itu memang, aku terlalu rendah menilai kepandainya, kepandainya lebih tinggi, daripada yang kau bayangkan. Yapkei manggut-manggut, kau sudah tahu bahwa hentin bukan mati di tangannya. Kalau benar dia yang membunuh hentin, pasti dia pun akan membunuhku, ujar Yapkei, kenyataan hentin bukan dia yang membunuh, maka pasti kau lah yang membunuhnya. Setelah membunuh hentin, sengaja kau jatuhkan dosamu atas dirinya, maksudmu supaya aku adu jiwa dengan dia, siangkuan siau sian menatapnya bulat-bulat, matanya yang jeli menampilkan perasaan yang rumit. Lama sekali baru dia berkata pelan-pelan, apakah kau yakin bahwa akulah yang membunuh hentin kecuali kau, tak terpikir orang kedua, sahut Yapkei menatapnya juga. Tapi, aku benar-benar tidak membunuhnya, kata siangkuan siau sian. Yapkei menyeringai dingin. Kau tidak percaya, kata siangkuan siau sian, sambil menghela nafas melanjutkan, memang aku duga kau tidak akan percaya, apapun yang ku katakan sekarang, kau pasti tidak percaya, Yapkei mengakui. Tapi, kalau aku bisa membuktikan bukan aku yang membunuh dia, kau bagaimana kau bisa membuktikan? Bagaimana kau akan membuktikan? Sudah tentu aku punya caraku sendiri, aku tahu kau punya akal, malah kau pun punya akal bahwa akulah yang membunuh hentin, yang terang buktiku ini kenyataan, aku tahu kau punya bukti yang nyata, sembarang waktu kau bisa saja menonjolkan ratusan bukti-bukti, hanya ada satu bukti pada diriku, kalau kau tidak percaya akan bukti yang kutunjukkan, aku rela kau gorok leherku untuk membalaskan sakit hati hentin, kata-katanya tegas penuh keyakinan. Hampir saja Yapkei sudah termakan oleh kata-katanya, namun dia segera meningkatkan kuaspadaan, supaya dirinya jangan gampang diakali dan mau percaya begitu saja. Perduli bukti apapun yang kau tunjukkan, aku tidak akan mau percaya, jikalau kau percaya, bagaimana kalau benar kau bisa membuat aku percaya bahwa bukan kau yang membunuh hentin, aku akan, kau akan apa terserah apa yang kau inginkan, kau tahu aku jelas tidak akan bertindak apa-apa terhadapmu, bukan saja tidak ingin membunuhmu, aku akupun tidak ingin kau berduka, aku hanya ingin kau menerima sebuah permintaanku, permintaan apa sesuatu yang tidak akan mencelakai jiwa orang lain, juga tidak akan merugikan seujung rambutmu, baik, ku terima dia yakin siangkuan siau sian tidak akan bisa mengeluarkan buktinya, tiada sesuatu dalam dunia ini yang bisa membuatnya percaya akan obrolan siangkuan siau sian. Tapi kali ini dia salah pikir. Masih ada satu orang dalam dunia ini yang bisa membuktikan bahwa bukan siangkuan siau sian yang membunuh hentin. Lalu siapakah orang ini? Orang ini bukan lain adalah hentin sendiri. Hakikatnya hentin belum mati, ternyata dengan segar bugar, kembali dia muncul di hadapannya. Sekali siangkuan siau sian tepukan tangannya, dia lantas muncul dari belakang, tangannya menenteng sebuah guci arak, dengan tersenyum dia angsurkan ke depan Yap Kei, katanya, akhirnya aku temukan arak ini untuk kau. Kalau tidak cukup, aku masih bisa mencari yang lain, sudah tentu Yap Kei melenggong dan tak habis mengerti. Kali ini dia benar-benar menjublek. Siangkuan siau sian tertawa-tawa, ujarnya, apa orang ini bukan hentin tidak perlu disangsikan lagi. Jelas terlihat oleh Yap Kei hidung orang yang penyok bekas pukulannya tempoh hari. Bahwa hentin masih hidup, sudah tentu aku tidak pernah membunuh hentin, demikian kata siangkuan siau sian, kau sudah percaya bahwa aku tidak membunuhnya bukan Yap Kei tidak bersuara. Kini dia mengerti, orang yang terpantek pedang, mampus diranjang itu bukan hentin. Muka orang itu sudah dirusak, maka dia tidak bisa membedakan apakah dia itu hentin yang asli atau palsu. Terpaksa Yap Kei hanya menyengir tawa, katanya, agaknya dalam Kim Chie Pang memang tidak sedikit kaum ahli. Kau suruh seseorang menyadu jadi hentin, lalu menghancurkan mukanya, menyuruhnya menipu aku, siangkuan siau sian berkata, hentin sendiri yang melaksanakan, kepalannya amat keras, sedikitnya lebih keras dari kepalanku, tapi aku tetap tidak mengerti, kira bagaimana ada orang sudi bekerja demi kau, setelah kau hajar dan kau rusak mukanya, masih mau diperalat untuk menipu orang waktu kau keluar dari kereta tadi, adakah kau melihat orang-orang di luar itu? cukup sepatah kataku, apapun yang ku inginkan, mereka akan sukarlah melaksanakannya, setelah mereka melaksanakannya, kau tetap membunuh mereka memang, aku ini perempuan telengas yang gapah tangan, jiwa orang-orang itu dalam pandanganku tidak berharga sepesert pun, tiba-tiba terunjuk pula sorot metan eh, katanya lebih lanjut, tapi terhadap kau, bagaimana sikapku terhadap kau, tentu kau tahu sendiri, sekarang aku hanya ingin tahu, kerja apa yang harus kulaksanakan untuk mulama siangkuan siau siang menatapnya, katanya, aku hanya minta kau mematuhi permintaanku, tinggallah di sini, setelah luka-luka musimu seluruhnya, baru berlalu, hanya itu saja, hanya ini saja, kembali apke melongo. mengawasi orang tiba-tiba timbul perasaan yang sukar dia resapi sendiri, terhadap orang lain aku bertindak kejam, tapi bagaimana terhadapmu, tentu kau mengerti sendiri. Jadi sengaja perbuatan segala usahanya melulu hanya untuk Yap Ke. Yap Ke bingung dan tidak habis mengerti, selalu dia tidak mau percaya dan tidak kerela percaya, tapi dia dihadapi kenyataan dan mau tidak mau harus percaya. siangkuan siau siang berkata dengan perasaan seorang gadis yang dilanda asmara, sebetulnya banyak kerela bisa kugunakan untuk menahanmu di sini, tapi aku tidak ingin memaksa kau, maka ku inginkah sendiri yang menerima permintaanku, Yap Ke menghela nafas, ujarnya, memang, aku toh sudah menerimanya. Di belakang pekarangan terdapat sebuah dapur kecil, bau bubur yang wangi telah terluar dari dapur kecil itu. siangkuan siau siang berada di dapur, tengah memasak bubur, bubur ayam dicampur kulesom. Bau makanan yang sedap menjadikan perut Yap Ke keroncongan. Sejak tadi dia masih mempertahankan diri, namun begitu dia merebahkan diri di atas ranjang, baru dia sadar, bahwa dirinya kuat bertahan setian lamanya sungguh merupakan keajaiban. Bukan saja luka-lukanya sedang cekat-cekot, seluruh tulang-tulang badannya seperti berontak, rasanya lindu dan senut-senut. Tak lama kemudian siangkuan siau siang beranjak masuk dengan membawa semangkok bubur, katanya berseritawa, inilah bubur yang ku masak sendiri, boleh kau rasakan bagaimana rasanya? Apa benar dia pun pandai masak? Bisa masak bubur. Mungkin karena sudah kelaparan, Yap Ke makan dengan lahapnya. Kata siangkuan siau siang tertawa senang, dalam bubur ku campur obat kuat untuk mempercepat sembuh badanmu, kini pupur dan gincu sudah dia bersihkan sama sekali, pakaiannya pun sederhana, kain hijau dan celana dari kain kasar yang bersahaja, siapapun yang berhadapan dengan dia takkan menyangka dan percaya bahwa gadis jelita ini adalah Kim Chie Pang Pangcu, lebih takkan mau percaya bahwa gadis yang satu ini adalah gembong iblis yang bertangan gapah berhati kejam. Kini seolah-olah dia sudah berubah menjadi perempuan lain, dari seorang gadis linglung, gadis boneka menjadi gembong iblis yang jahat, kini berubah lagi seperti seorang istri yang telatan yang meladeni suaminya yang sakit. Menghadapi perubahan orang, Yap Kei sendiri sukar membedakan perempuan macam apa dia sebenarnya, mungkinkah setiap manusia mempunyai dua watak dan jiwa yang berlainan? Ada kalanya berhati bajik dan luhur, namun ada kalanya pula dia berbuat jahat. Yap Kei sendiri pun tidak terkecuali akan hal ini. Apakah dia membelenggu watak jahat siangkuan siosian? Dia tidak yakin, tapi dia berkeputusan untuk mencobanya. Setelah habis mendulangi bubur, siangkuan siosian telah memeriksa tulang selangkangan Yap Kei yang putus, katanya menghela nafas, luka lukamu memang tidak ringan, agaknya tangan ludi memang dibuat dari besi baja, kalau tidak mirip besi, aku yakin tidak ada lagi besi yang lebih menakutkan dari tangannya itu, ujar Yap Kei tertawa kecut. Siangkuan siosian menepukur, katanya kemudian, semula aku memang ingin kau mencari ludi menuntutkan balas sakit hati hantin, aku ingin kau membunuhnya, Yap Kei diam saja, dia sedang mendengarkan. Kini siowli tamhoa, hawe i kiamhek dan kek busi walau masih hidup, namun takkan mau mencampuri urusan duniawi lagi. Kecuali ketiga orang ini, dalam dunia ini yang benar-benar bisa merupakan ancaman berat bagi usahaku hanya tiga orang saja, siapa saja ketiga orang itu tanya Yap Kei. Coba kau terkap biji mata. Siangkuan siow siang berkedip-kedip. Tentunya kau pun masukkan diriku di dalam hitunganmu itu, kau justru tidak Yap Kei melengak, tanya, apakah aku belum terhitung tokoh kosen kalau menilai ilmu silat, sudah tentu kau merupakan tokoh kosen yang paling top. Sebaliknya kalau dinilai kecerdikan otak serta akal muslihatnya, aku pun tidak lebih asor dari orang lain, terutama pisau terbangmu, tiada bandingannya kecuali gurumu sendiri, dan merupakan senjata ampuh yang paling menakutkan dalam dunia ini, ini memang kenyataan. Yap Kei tidak suka menimbrung ucapan tulus orang, sudah tentu lebih tidak suka menukas ucapan yang mengagulkan dirinya. Betapapun dipuji dan diagulkan merupakan suatu yang menyenangkan. Sayang hatimu kurang hitam, kejam, sepak terjangmu kurang telengas pula. Pisau terbangmu selalu keluar hanya untuk menolong jiwa orang, jarang untuk membunuh orang, Yap Kei tertawa, katanya, oleh karena itu aku tidak bisa menekan dan mengancamku. Kau anggap kau tidak atau bukan merupakan ancaman bagi usahaku, yang penting lantaran, lantaran kita adalah sahabat, aku takkan mencelakai kau. Aku percaya, kau pun segan melukai aku, kalau aku tidak masuk hitungan. Teng Hel Giok Siau apakah masuk di antaranya dia pun tidak masuk hitungan. Sahut Siang Kuan Siau Sian, 30 tahun yang lalu, namanya sudah tercantum di dalam urutan 10 tokoh kosem di dalam buku daftar senjata, kini sudah menjadi anggota Mokau pula, sudah tentu ilmu silatnya amat menakutkan, tapi dia tetap tidak akan mengancam usaha dan kedudukanku, kenapa? Karena dia sudah pergi dan lagi dia punya ciri kelemahan, Giok Siau doyan para sayu, Ujar Yap Kei. Maka aku tidak perlu gentar menghadapinya, laki-laki yang doyan para sayu, teramat mudah untuk menghadapinya, Giok Siau pun tidak masuk hitungan, lalu Kwe Ting-Kwe Ting juga tidak masuk hitungan, Yap Kei tidak setuju, katanya, menurut apa yang ku tahu, tingkatan ilmu pedangnya takkan lebih asor dari Siong Yang Tikiam di masa jayanya dulu, memang ilmu pedangnya mungkin lebih tinggi dari Siong Yang Tikiam, bukankah Lam Kiong Wan termasuk ahli pedang kelas wahid di Bueng, sepuluh jurus pun dia tidak kuat melawannya, kau pun saksikan pertempuran itu dual tokoh bulim pada zaman ini, bila aku punya kesempatan, pasti tidak akan ku sias-siakan, ya, malah ada kalanya kau cukup mencuri lihat saja dari luar tembok, Olog Yap Kei tertawa. Gerakannya memang kuat dan mantap, perubahannya pun cepat sekali, boleh dikata sudah tiada kelemahan yang patut digempur, tapi dia orang yang tetap mempunyai ciri, O, ya Yap Kei bersuara heran, apa cirinya, dia terlalu romantis, Yap Kei harus mengakui kebenaran ini, KW Etting memang terlalu romantis. Orang yang terlalu romantis, pasti seseorang yang lemah hati, betapapun kuat dan hebat ilmu silatnya, jikalau hatinya lemah, tidak perlu dia ditakuti, Yap Kei menghela nafas. Mengingat KW Etting, serta merta terbayang juga Ting Hun Pin. Bukan saja Ting Hun Pin terlalu romantis, dia pun terlalu gampang jatuh cinta di landasi perasaan yang lembut. Untuk ini dia tidak ingin memikirkannya lebih lanjut. Tanyanya, bagaimana dengan majikan Kota Mutiara? Majikan Kota Mutiara bersaudara memang boleh dihitung orang ajaib? Keandahan ilmu pedang mereka boleh terhitung nomor satu di seluruh jagad, Lian Cu Su Pek Ki Ucap Kiam Seru Yap Kei. Siang Kuan Siau Sian Manggut-Manggut. Katanya, kedua kakak beradik ini memang dilahirkan tidak normal seperti manusia umumnya, yang satu lengan kanannya lebih panjang tujuh dim dari lengan kiri, sementara tangan kiri lebih panjang tujuh dim dari tangan kanan. Masing-masing pegang pedang di tangan kiri dan kanan, cuma pedang yang satu panjang yang lain pendek. Memang mereka saudara kembar, daya pikiran seiasa kata. Di waktu bergabung menghadapi musuh, dua orang bersatu padu seperti satu orang. Begitu ilmu pedang rangkaian Mutiara yang berjumlah 490 jurus itu dikembangkan, tiada orang dalam dunia ini yang mampu memecahkannya, bukan saja tiada orang bisa memecahkan, malah tiada tokoh kosin siapapun dalam dunia ini yang mampu melawannya. Sampai 490 jurus itu dikembangkan seluruhnya, lalu mereka termasuk hitungan tidak-tidak loh. Kok tidak? Kenapa karena mereka sudah mati? Kapan mati? Kira bagaimana bisa mati setiap orang akhirnya ajal? Kenapa dibuat heran lalu siapakah ketiga orang yang kau maksud? Apa mereka bukan tokoh kenamaan? Paling tidak mereka bukan tokoh kenamaan segolongan dengan orang-orang yang kau sebut tadi, yak ke menepukur, tiba-tiba dia bertanya, kau tahu fo angslat aku tahu, dia adalah temanmu, boleh terhitung sebagai adikmu, wataknya aneh, ilmu goloknya pun aneh luar biasa, bukan aneh, tapi cepat, cepatnya luar biasa, aku pernah melihat permainannya, ujar siang kuan siau siang, memang goloknya teramat cepat dan telak, bolehlah disejajarkan dengan HWI Kiam Hek yang kenamaan dulu, dia pun belum bisa masuk hitungan tidak bisa, kenapa? Karena dia tidak mau keluar lagi di kalangan Kang O, terhadap kehidupan Kang O ini agaknya dia sudah bosan. Dia hanya ingin jadi seorang pertapa, mengasingkan diri tanpa pertentangan dan berlomba mengadu untung dan mempertaruhkan jiwa, dia pun tidak ingin menjadi pendekar besar, seorang enghiong yang menggetarkan jagad, apalagi dia mengidap penyakit tayan yang menakutkan, yak kei kelakep. Kali ini siang kuan siau siang tidak meleset lagi menguraikan setiap tokoh yang dia kenal dengan baik. Lebih menakutkan lagi, siapapun asal dia punya setitik kelemahan, pasti takkan bisa mengelabui dirinya. Tiba-tiba Yap Kei merasakan orang berubah pula menjadi orang lain, seorang kritikus yang tahu segala seluk-beluk dunia, seorang strategis perang yang bisa mengendalikan tentaranya untuk menggempur kelemahan musuh yang jauhnya ribuan li untuk mencapai kemenangan gemilang. Semula Yap Kei sudah amat letih, namun kini semangatnya terbangkit, katanya, lalu, siapakah sebenarnya tiga orang yang kau maksudkan itu? Tiga orang yang kau maksud barulah benar-benar manusia yang amat menakutkan dalam dunia ini, karena mereka boleh dikata sudah hampir tidak mempunyai kelemahan apa-apa, tiba-tiba terpancar cahaya pada sorot metes yang kuan siausian, katanya melanjutkan, orang pertama si bak, bernama Bak Ngo Sing, Bak Ngo Sing kau belum pernah mendengar nama orang ini, apakah dia salah satu keluarga marga bak dari Cheng Seng San? Memang, dia inilah majikan tulen dari pasukan berani mati dari Cheng Seng itu. Bak Pek tidak lebih hanyalah budak piaraannya belaka, Bak Pek sudah terhitung tokoh yang menakutkan, namun orang ternyata hanyalah budaknya belaka. Orang macam apakah sebenarnya Bak Ngo Sing ini? Bagaimana pula ilmu silatnya aku tidak bisa menerangkan, sahut siang kuan siausian, oleh karena itu ku anggap menakutkan. Soal lain tidak perlu ku biarkan, anak buahnya kira-kira ada 500 orang, sembarang waktu siap gugur demi kepentingan junjungannya untuk hal ini, kau sudah bisa membayangkan betapa menakutkan dia itu, teringat akan orang-orang yang berani mati itu, menghadapi kematian seperti pulang ke hari beantian dengan sikap gagah dan perkasa, mau tak mau yap ke merinding dibuatnya. Orang kedua yang kemaksud pernah bergebrak dengan kau, Ludi benar. Ludi, mungkin selama ini kau terlalu rendah menilainya, sedikitnya kini aku tidak akan memandangnya rendah, aku hampir mampus di tangannya, tapi kau toh belum tahu, di mana leak dari rahasianya yang paling menakutkan, ujar siang kuan siausian, ilmu silatnya kau sudah pernah menghadapi, bagaimana menurut pendapatmu pertahanannya tiada lowongan untuk kau gempur. Waktu menyerang sedasyat geledek menyambar, dan lagi kera serangannya banyak variasi dan susah dirabah junturungannya. Dia pandai memakai pancingan untuk menjebak musuh terjerumus ke dalam perangkapnya, akan tetapi bila pisau terbangmu kau kerjakan, dia tetap takkan bisa meluputkan diri, yakai tidak menyangkal, tapi juga tidak mengakui. Bagi pisaunya sendiri, biasanya dia tidak pernah mau menilai atau menganalisa. Letak rahasia yang paling menakutkan bisa dilukiskan dengan 16 huruf. Tadikah sudah mengatakan 4 huruf. Yaitu pandai merubah situasi menggempur kelemahan musuh dengan kelicikan jiwanya, masih ada 12 huruf lagi, apakah itu tabah, kejam, jahat sebuas binatang, bermuka ganteng berhati palsu, Yapkei tertawa, katanya, usianya masih begitu muda, kedengarannya keterlaluan sekali, tiba-tiba siangkuan siyausian bertanya, tahukah kau kenapa dia bisa mengalahkan kau Yapkei laleng-geleng kepala. Bukannya dia tidak tahu, namun dia tidak ingin mengatakannya. Siangkuan siyausian membeber secara belak-belakan, dia dapat mengalahkan kau karena pisau terbangmu tidak kau gunakan, lalu dia bertanya, tapi tahukah kau, kenapa pisau terbangmu tidak kau gunakan kali ini. Mulut Napkei sudah bergerak hendak bicara, tapi siangkuan siyausian tidak memberi kesempatan, katanya mendahului, karena dia lempar dulu pedangnya, sudah tentu kau malu menggunakan pisaumu, apakah sebelumnya dia sudah memperhitungkan hal ini bakal terjadi, maka dia tidak mau menggunakan pedang tidak akan salah, tapi dengan tegas dia sendiri mengatakan, bahwa tangannya itu merupakan gaman ampuh, soalnya dia pun sudah tahu orang macam apa kau ini, dia tahu semakin begitu perkataannya. Kau tidak akan memergunakan pisau terbangmu, maka dia pura-pura bersikap luhur dan gagah. Tahukah kau kenapa akhirnya dia tidak membunuhmu karena, kembali siangkuan siyausian menukas, karena dia sendiri sudah menginsyafi bila dia benar-benar berniat hendak membunuh kau, bukan mustahil pisau terbangmu bisa ku keluarkan, tentunya dia pun tahu bahwa bukan hanya sebatang saja pisau yang kau gembol, tapi dia mengajakku berdua lagi, kelak, kali ini sudah menaruh belas kasihan terhadapmu, kelak bila berdua betul-betul, apakah kau tega membunuhnya, dengan tertawa dia menyambung, apalagi setelah pertempuran kali itu, kau sudah beranggapan dia seorang uhyong, sudah timbul simpati dan ingin bersahabat dengan dia, kelak umpama dia ingin menjajalimu. Kau tetap akan selalu menghindarinya, Yap K. tidak menyangka akan penjelasan ini. Oleh karena itu, bukan saja dia sudah mengalahkan kau, bukan saja berkenalan dengan seorang sahabat seperti dirimu yang begini berguna, namanya pun akan tenar dan dikagumi serta disegani sebagai pendekar budiman yang masih muda usia, lalu dengan suara kalemga menyambung, maka berani aku melukiskan dia sesuai dengan maksud ke enam belas huruf tadi, dan tidak akan meleset dari kenyataannya. Di samping itu, ada pula muslihat dan besar pula ambisinya, Yap K. tertawa getir, katanya, oleh karena itu, maka kau mengharap aku wakili kau membunuhnya, Siang Kuan Siaw Sian mengakui, ada manusia seperti dia ini sungguh merupakan ancaman serius bagi usaha dan cita-citaku, kau tidak mampu menghadapinya sedikitnya sampai detik ini, aku belum memperoleh keruk yang sempurna untuk menghadapinya, oleh karena itu kau berpendapat dia lebih menakutkan dari Bak Ngero Sing Siang Kuan Siaw Sian manggut-manggut, ujarnya, tapi yang paling menakutkan justru adalah orang ketiga, lalu siapakah orang ketiga yang kau maksud hantin Yap K. melongo? Kau tidak mengira kalau dia orang ini memang pendiam, banyak akalnya dan tabah sekali, namun, tapi kau tidak percaya kalau dia lebih menakutkan dibanding Bak Ngero Sing dan Ludi Yap K. tidak menyangkal bahwa pendapatnya memang demikian. Kau kira ilmu silatnya terlampau rendah? Tanya siang Kuan Siaw Sian, kau yakin dapat mengalahkan dia bukan aku? Kau tidak yakin, karena hakikatnya kau tidak tahu sampai di mana tingkat kepandaian silatnya, mungkin tiada seorang pun dalam dunia ini yang bisa mengukur sampai di mana tingkat kepandaian silat orang ini. Sebenarnya, kau sendiri pun tidak tahu tanya Yap K. Aku pun tidak tahu kau kira dia tidak benar-benar setia terhadap kau. Aku tiada keyakinan itu, tapi dia selalu berada di sampingmu, karena sampai detik ini, belum pernah kutemukan sesuatu perbuatannya yang menandakan pengkhianatannya terhadapku. Hakikatnya aku tidak memperoleh bukti apa-apa, mungkin bahwa dia memang benar-benar setia terhadapmu, mungkin pula kecurigaanmu terhadapnya merupakan kesalahan pula, memangnya penyakit curiga kaum hawa jauh lebih besar dari kaum edom, akan tetapi perempuan memiliki sesuatu perasaan yang aneh, perasaan ini seolah-olah menjadi matanya yang ketiga, adakalanya perasaan ini dapat melihat perbuatan apa saja yang pernah dilakukan oleh laki. Laki, lalu apa yang pernah kau lihat atau rasakan sejak lama sudah kurasakan, di antara setian banyak pembantuku yang terpercaya terdapat seorang matemata, sekali aku kurang hati-hati, kemungkinan besar aku bisa hancur di tangannya, jadi kau curiga orang yang kau curigai itu adalah hontin karena tindak tanduknya dan segala sikapnya menimbulkan kecurigaan yang paling besar, malahan aku curiga bila dia adalah satu dari suatu artian ongko kau, tapi kau belum mendapatkan bukti, ya, bukti apapun belum ku peroleh, oleh karena itu pula matu-matu yang tulen bukan dia, mungkin orang lain, justru karena sedikitpun aku tidak punya pegangan, maka selama ini aku belum bisa tulen tangan kepadanya. Yang benar dia pernah melaksanakan banyak bantuan untuk perjuanganku. Memang dia seorang pembantu yang baik sekali, jikalau tanpa sebab aku melenyapkan dia, bukan saja bisa menimbulkan curiga orang dan menakuti orang lain, aku sendiri pun merasa sayang, tawar kata Yap Kei, agaknya jabatan Pangcu Kim Ki Pang memang tidak gampang diduduki, memang tidak enak duduk sebagai Pangcu, kalau begitu, kenapa kau melakukan usaha yang sukar, makan tenaga dan pikiran, serta berbahaya lagi jauh pandangan Siang Kuan Siaw Sian tertuju, lama sekali baru dia bersuara pelan-pelan, karena aku adalah Siang Kuan Siaw Sian, karena aku adalah putri Siang Kuan Kim Hong, oleh karena itu kau harus bersabar dan menunggu, serta memancing matu-matu ini turun tangan terlebih dahulu kepadamu Siang Kuan Siaw. Siang menggut-manggut, katanya tertawa getir, terpaksa aku harus menunggu dia turun tangan lebih dahulu, tapi bukan mustahil sekali dan menyerang, kau sudah sempat dihancurkan lebih dulu, ya, mungkin saja oleh karena itu jangan harap kau bisa tidur nyenyak dan makan dengan kinyang, Siang Kuan Siaw Sian tarik pandangannya dari kejauhan, berkisar ke muka Yap Kei, beberapa tahun ini, hanya dikala kau menemani aku, baru malamnya aku bisa tidur nyenyak dan tentram, Yap Kei menyikir dari tatapan mata orang, ujarnya tawar, itu kejadian masa lalu, waktu itu aku belum tahu orang macam apa kau sebenarnya, sekarang, Siang Kuan Siaw Sian menggenggam tangannya, katanya, sekarang pun sama saja. Asalkah Sudi selalu berada di sampingku, terhadap siapapun aku tidak perlu takut, kau tidak khawatir bila aku, kau tidak perlu ku takuti, Tukas Siang Kuan Siaw Sian, aku percaya padamu. Dalam hidupku ini hanya kau seorang yang ku percaya, suaranya lembut ee, masalahnya silir seperti hembusan angin lalu di musim semi, katanya pelan-pelan, asal kita berdua bisa bersama, umpama ada sepuluh ludi, sepuluh hentin memusuhiku, aku yakin dengan gampang akan memukul mereka. Asal kita bersatu padu, dunia ini milik kita, Yap Kei tidak bersuara pula, kelopak matanya sudah terpejam. Ternyata dia sudah pulas. Lama siang Kuan Siaw Sian mengawasinya. Entah berapa lama kemudian, baru pelan-pelan dia lepaskan genggamannya, beranjak keluar pelan-pelan pula. Waktu mengawasi Yap Kei, sorot matanya penuh diliputi keyakinan seolah-olah laki-laki yang Sabtu ini akhirnya pasti akan menjadi miliknya. Agaknya dalam hal ini dia sudah punya pegangan yang kuat. Hantin tunduk kepala, kedua tangan lurus ke bawah, berdiri tegak di pekarangan. Sudah lama dia menunggu di situ, karena siang Kuan Siaw Sian minta dia menunggu di situ. Umpama siang Kuan Siaw Sian suruh dia menunggu di atas wajan yang panas, dia takkan berani menggeser barang selangkah, tunduk dan setia terhadap perintah junjungan. Tiada orang yang tidak merasa haru dan kagum kepadanya. Siang Kuan Siaw Sian sedang beranjak turun dari undakan batu, mengawasi orang, sorot matanya memancarkan rasa puas dan senang. Orang galak dan garang serta keji. Dengan adanya seorang pembantu seperti dia, hatinya pasti akan puas dan senang. Orang-orang yang ku suruh kau cari sudah dikumpulkan belum? Tanya siang Kuan Siaw Sian. Sudah ketemu semua, kini menunggu di luar, sahut Han Tin manggut-manggut. Suruh mereka masuk. Siang Kuan. Siaw Sian memerintahkan. Han Tin lantas tepuk tangan. Dari pekarangan luar beruntun beranjak masuk belasan orang, di antara mereka ada laki-laki dan ada juga perempuan, ada tua muda, ada pedagang kelontong, ada tukang pikul, ada perempuan centil, ada nenek-nenek, ada juga bajingan dan buaya darat. Dan-danan mereka berlainan, namun mereka termasuk dalam satu kelompok yang sama. Di dalam Kim Cipang ada semacam manusia-manusia yang patuh, tunduk setia 100%. Setiap patah kata Siang Kuan Siaw Sian adalah perintah. Perintahnya kali ini, pergilah ke kota Tiang An, sebarkan berita bahwa Yap Kei sudah mati. Tak perlu likal apapun yang kalian gunakan, yang terang kalian harus bikin orang percaya dan yakin bahwa Yap Kei sudah mati. Awas bila ada orang masih berpendapat Yap Kei masih hidup, kalian harus menebus dengan batok kepala, perintahnya memang cekak awas, namun amat berhasil. Mengawasi anak buahnya ini, keluar sorot matanya menunjuk rasa puas dan terhibur, suruh orang-orang ini pergi menyebar kabar bohong, segampang kumbang menyebar madu kembang. Dia yakin rencananya kali ini pasti berhasil dengan baik. Yap Kei sudah mati mana mungkin Yap Kei mati. Manusia siapa yang tidak bisa mati, Yap Kei kan manusia biasa, tapi dia manusia yang tidak gampang mati. Habarnya dia sudah terhitung tokoh kosin nomor satu pada zaman ini, jangankan jago kosin nomor satu di dunia, Raja Agung pun akhirnya bisa mati juga. Bukankah tokoh-tokoh kosin nomor satu pada zaman yang lalu kini sudah mati seluruhnya di antara orang-orang kosin selalu ada yang lebih kosin, jikalau seseorang menjadi tokoh kosin nomor satu di dunia, malah mungkin dia bisa mati lebih cepat dari orang biasa, tapi tak habis aku pikir, siapa yang mampu membunuh dia ada dua orang yang mampu membunuhnya, siapakah kedua orang itu yang satu bernama Ludi, Ludi? Apakah Pek Iek Yam Hek Ludi dari Butong Pai tidak salah lagi apalagi ilmu silatnya lebih tinggi dari Yap Kei? Kukira belum tentu, kalau Yap Kei tidak terluka lebih dulu di tangan orang lain, kali ini dia pasti takkan meninggal, memangnya siapa yang bisa melukai dia? Siapakah dia seorang perempuan? Habarnya perempuan ini adalah kekasihnya yang paling dicintai, laki-laki sepintar Yap. Hei! Kok? Gampang! Ditipu perempuan? Ah, laki-laki gagah selalu tunduk dan tekuk lutut di bawah kaki perempuan cantik, siapakah perempuan itu dia si Ting, bernama Tinghun Pin, Tinghun Pin tidur di atas ranjang. Kamar itu dingin gelap, namun hangat, disekap di dalam kemung tebal. Sudah lama dia siuman, namun bergerak pun tidak bisa. Dia merasa amat letih, seperti baru saja menempuh perjalanan jauh, seperti pula baru saja mimpi di alam buruk. Di dalam mimpinya seakan-akan dia menusuk Yap Kei dengan sebatang pisau. Tentunya memang hanya sebuah mimpi buruk belaka. Sudah tentu dia tidak akan melukai Yap Kei, dia rela jiwa sendiri berkorban, seujung rambut pun dia tidak sampai hati melukai kekasihnya itu. Terdengar langkah kaki di dalam rumah. Mungkinkah Yap Kei datang Tinghun Pin ingin membuka mata lantas melihat Yap Kei? Sayang yang dia lihat adalah Kwe Ting. Raut muka Kwe Ting juga menunjukkan keletihan, kurus pucat seperti kurang tidur, namun sorot matanya memancarkan warna senang dan lega. Kau sudah bangun tidak menunggu orang berbicara habis, Tinghun Pin sudah bertanya, tempat apakah ini? Bagaimana aku bisa berada di sini? Mana Yap Kei kau berada di hotel, kau terkena obat dius Giyoksiao, akulah yang membawamu kemari, Giyoksiao mendadak muncul dan menggondolnya pergi dari hadapan Yap Kei. Kejadian ini masih bisa diingatnya dengan segar, selanjutnya apa pula yang terjadi? Bagaimana Kwe Ting menolongnya? Semua ini dia tidak jelas lagi. Tapi hal ini tidak menjadi perhatiannya, hanya seorang yang menjadi perhatiannya. Mana Yap Kei? Yap Kei tidak di sini Kwe Ting geleng-geleng, katanya, tidak di sini, aku selama ini belum sempat menemuinya, dia tidak bicara sejujurnya, kuatir Ting Hun Pin tidak kuat menerima pukulan lahir batin ini. Jikalau dia tahu dirinya menusuk luka di dada Yap Kei, betapa sedih dan duka hatinya. Kwe Ting tidak berani membayangkannya. Ting Hun Pin menarik muka, katanya, selama ini kau tidak bertemu dengan Yap Kei. Apakah karena kau tidak pergi mencarinya Kwe Ting gam dan mengakui? Kau menolongku kemari tanpa memberitahu kepadanya. Apa sih maksud Muting Hun Pin tertawa dingin? Kwe Ting tidak bisa menjawab. Dia sendiri pun tidak mengerti dan bertanya-tanya pada diri sendiri, apa maksud dirinya menolong dan membawa orang kemari? Semula mereka sama-sama tidak kenal, namun dia mengiringi Yap Kei pergi menolongnya keluar dari cengkeraman maut. Kuatir Giyok Siow meluruk datang, terpaksa dia membawanya lari dan sembunyi di sini, untuk merawat dan meladeninya. Dia sudah berdiam tiga hari dalam kamar yang gelap dingin ini, entah berapa derita dan kesulitan serta kerendahan hati yang sudah dia alami. Maklumlah perempuan yang kehilangan kesadaran bahwasannya memang sulit diladeni, apalagi dia tidak punya pengalaman menjaga dan merawat orang lain dalam tiga hari ini, boleh dikata matanya tidak pernah terpejam barang sekejap pun, namun imbalan yang dia terima sekarang hanyalah jengek tawa dan kecurigaan pada dirinya, namun dia rela dicurigai, rela dimaki, namun duduk persoalan sebenarnya pantang dia beritahu kepadanya. Dia tidak ingin orang mengalami pukulan batin yang mendalam. Ting Hun Pin masih melotot kepadanya, katanya dingin, aku tanya kepadamu, kenapa tidak kau jawab KWTing tetap bungkam, tak mungkin dia utarakan isi hatinya. Tangan Ting Hun Pin sedang merabah-rabah di dalam kemul, dia masih mengenakan pakaian, maka rada lega romen mukanya. Namun dia bertanya pula, berapa lama aku berada di sini kalau tidak salah sudah tiga hari hampir saja Ting Hun Pin berjingkrak bangun, teriaknya, tiga hari? Sudah tiga hari aku terbaring di sini? Dan kau selalu mendampingiku KWTing manggut-manggut. Semakin melotot biji metu, Ting Hun Pin, serunya, selama tiga hari ini, apakah aku terus pulas KWTing mengiakan? Suaranya enteng dan lirih, karena dia berbohong. Selama tiga hari ini Ting Hun Pin bukan kelelap dalam tidurnya, banyak sekali yang dia lakukan, tingkah lakunya sukar dijajagi dan diluar dugaan. Tiba-tiba nangis, tahu-tahu tertawa dan banyak lagi tingkah laku yang aneh dan mengerikan. Hanya KWTing yang tahu dan menyaksikan, selama hidupnya tidak akan dia ceritakan kepada siapapun. Ting Hun Pin menggigit bibir, sesaat dia ragu-ragu, akhirnya bertanya, dan kau aku waktu aku tidur, apapunlah kerjamu KWTing tertawa getir, tiada yang kulakukan. Akhirnya Ting Hun Pin menghela nafas lega, namun mukanya tetap cemberut keren, katanya, ku harap kau tidak membual di hadapanku, karena kalau kau berbohong, cepat atau lambat, aku bisa merasakan, KWTing hanya pasang kuping tanpa bersuara. Kau menolongku, kelak aku akan membalas kebaikanmu, tapi kalau akhirnya ku ketahui kau berbohong, akan ku cabut nyawamu, seperti malas memandang KWTing lagi. Dia berkata dingin, sekarang aku harap kau keluar, lekas keluar KWTing tidak memandangnya lagi. Dalam hati dia bertanya-tanya, apa sih yang sedang kulakukan? Kenapa aku terima dihina dan dicaci olehnya? Segera dia beranjak keluar tanpa berpaling. Mengawasi punggung orang yang berperawakan tinggi dan kelihatan kurus lenyap di balik pintu, tiba-tiba timbul rasa menyesal dalam sanubari Ting Hun Pin. Bukan dia membenci laki-laki ini, bukannya dia tidak tahu bahwa laki-laki ini ada menaruh hati atau naksir kepada dirinya, tapi dia pura-pura tidak tahu. Sekali-kali dia tidak akan memberi kesempatan tumbuhnya bibit cinta di dalam lubuk hati orang, karena hanya satu orang direlung hatinya. Yap Ke. Dia harus selekasnya menemukan Yap Ke. Tempat pertama yang harus dia tuju sudah tentu adalah penginapan Hang Ping. Tapi waktu orang-orang di Hang Ping Hotel melihatnya, semua memandangnya seperti melihat setan, benci, muak dan takut. Memangnya perempuan mana yang tidak dibenci orang, karena dengan pisau, dia telah menusuk luka parah dan akhirnya mati kepada kekasihnya sendiri. Adakah kalian melihat Yap Kong Chu tanyanya? Tidak, jawaban setiap orang ketus. Kalian tidak tahu di mana dia berada tidak tahu. Semua urusan Yap Kong Chu kami tidak tahu. Kenapa kau tidak pergi ke Piao Keok mencari tahu di sana? Maka Ting Hun Pin pergi ke H.O.U. Hang Piao Keok. Para Piao Su Piao Keok menunjukkan mimik lucu dan aneh seperti orang-orang yang ada di Hang Ping Hotel waktu mendengar nama Ting Hun Pin. Biasanya kami tidak pernah berhubungan dengan Yap Tai Hiap. Jikalau kau ingin mencari tahu beritanya, silahkan datang ke Pethang Piao Keok. Cong Piao tahu dari Pethang Piao Keok, titan tin Pethang Chai Kuo Kang, habarnya adalah sahabat karib Yap Tai Hiap. Heran hati Ting Hun Pin dibuatnya, kenapa selama ini belum pernah dia dengar Yap Kei punya sahabat karib dari kalangan Piao Keok, apalagi titan tin Pethang segala. Ingin dia bertanya lebih lanjut, namun dia sebal dan muak melihat sorot metu dan sikap para Piao Su ini. Apapun yang terjadi, asal aku bertemu dengan Chai Kho Kang, pasti bisa ku cari tahu di mana jejaknya, demikian dia menghibur diri sendiri, namun tak pernah terpikir olehnya bahwa selamanya dia tidak akan bisa berhadapan dengan Chai Kho Kang, apalagi mendapat keterangan dari mulutnya. Di pekarangan luar di dalam Pethang Piao Keok, beberapa tukang kuda tengah membersihkan sebuah kereta besar yang bercat hitam mulus. Seorang laki-laki setengah bayar berperawakan jangkung bermuka kaku kasar tengah menggendong kedua tangannya, berdiri di undakan batu, menyaksikan anak buahnya mencuci kereta. Dia bukan lain adalah wakil Chong Piao Titi Siang Kepi, pukulan besi membelah pilar, toh-toh. Ping Hun Pin langsung menerjang ke depan orang, serunya, kau kan Chai Kho Kang, Chai Chong Piao Tau. Caranya bicara tidak kenal Sok Pan Santun, Romen mukanya beringas membesi, namun betapapun dia adalah gadis belia yang cantik kerupawan. Mulai dari kepala, toh-toh mengamatinya sampai ke kaki, katanya dengan tertawa dipaksakan, nona siapa? Ada keperluan apa mencari beliau aku si ting, ingin aku mencari seseorang dari keterangannya, mendengar si ting, seketika berubah rona muka toh-toh. Kau si ting, apakah kau ting Hun Pin, bersambung ke jilid sebelas?